Intro Pada kesempatan kali ini akan dibahas tentang fungsi Logical 2 Yang pertama akan dibahas tentang fungsi Logical N Nah disini ada latihan soal Sebelum kita masuk ke latihan soal Saya jelaskan materi terlebih dahulu Nah fungsi Logical N Digunakan untuk membandingkan 2 atau lebih kondisi Dan menghasilkan nilai True atau False Benarai True jika semua kondisinya terpenuhi Benilai False jika semua kondisi atau salah satu tidak terpenuhi Ini contoh nilai N digunakan untuk 2 buah kondisi Jadi kondisi 1 dan kondisi 2 Kondisi 1 dia benilai True atau Benar Kondisi 2 dia benilai True atau Benar Maka nilainya pasti True Nah kondisi 1 True Kondisi 2 False nilai Nnya benilai False Kondisi 1 False kondisi 2 True nilai Nnya benilai False Kondisi 1 dan kondisi 2 sama-sama False Maka nilai Nnya itu False Jadi gampangnya seperti Gampangnya jika 2 buah kondisi benilai True Maka nilai Nnya akan benilai True Selain itu dia akan benilai False Nah seperti ini Nah kita lanjut ke latihan soal Di latihan soal Di bawahnya ada salat pendaftaran Yang pertama umur Ketentuannya 20 tahun sampai 25 tahun Tinggi badan minimal 155 cm Yang ketiga nilai test Excel Skor minimal 75 Nah pertama-tama Di sini umur kita akan beri keterangan tahun Tapi keterangan tahunnya tidak manual Jadi di blok ini Kemudian klik kanan Format cell Masuk ke bagian custom Nah di generalnya Ini dihapus Ketik hashtag Spasi Petik 2 Tahun Nah Kalau sudah Tekan OK Nah seperti ini Untuk tinggi badan Itu juga sama Jadi Kita berikan keterangan sentimeter Tapi tidak manual Kita menggunakan format custom Klik kanan Format cell Custom Ini dihapus Diganti hashtag Spasi Petik 2 Sentimeter CM Petik 2 lagi Oke Nah seperti ini Oke kita akan langsung Untuk Rumusnya Jadi di sini Kalian ketik sama dengan N Nah logika 1 Saya kasih ke bawah Ini Umur Itu 20 tahun Jadi Lebih dari Sama dengan 20 Nah diperhatikan Untuk pemisahnya Ini menggunakan apa Lalu Umur lagi Kurang dari Sama dengan 25 Di sini adalah keterangannya Karena sampai 25 tahun Kemudian Tinggi badan Kita klik Tinggi badan Minimal Lebih dari Sama dengan 155 Kemudian Yang terakhir Nilai test excel Ini Karena di sini ada Skor minimal Berarti Lebih dari Sama dengan 75 Nah Setelah itu Kalian Enter saja Nah Ini tarik ke Bawah Nah kita Petulkan lagi Untuk Bawah tabelnya Untuk rumusnya Tadi saya lupa Menjelaskan Di sini ada Dua ya Ada yang pakai Titik koma Sama koma Jadi Sama dengan N Kurung buka Logikal Satu Kemudian Ada logikal Dua Dan seterusnya Logikal Satu Dan logikal Dua Itu merupakan Kondisi Yang akan Diuji Atau sel Yang mengandung Benilai logika Jadi seperti itu Nah di sini Sudah Terbukti Yang Memenuhi syarat Itu dia Pasti hasilnya Benilai True Jika salah satu Tidak memenuhi syarat Nilainya Akan Benilai False Nah Jadi ini Contoh Logika N Materi Berikutnya Yaitu Tentang Fungsi Logika Or Untuk Latihan Soalnya Saya Ambilkan Sama Seperti Logika N Nanti Yang Membedakan Di hasil Seleksinya Oke Kita Akan Masuk Dulu Untuk Materinya Nah Materinya Seperti ini Jadi Fungsi Logika Or Digunakan Untuk Membandingkan Dua Atau Lebih Kondisi Dan Menghasilkan Nilai True Atau False Jadi Masih Sama Dengan Fungsi Logika N Benilai True Jika Semua Kondisi Atau Salah Satu Kondisinya Terpenuhi Benilai False Jika Semua Kondisi Tidak Terpenuhi Ini Contohnya Nilai Logika Or Digunakan Untuk Dua Kondisi Jadi Kondisi Satu True Kondisi Dua True Nilai Or Benilai True Nah Kondisi Satu True Kondisi Dua False Nilai Or Benilai True Kondisi Satu False Kondisi Duanya True Nilai Or Benilai True Kondisi Satu Dan Kondisi Dua Dia Benilai False Maka Nilai Or Benilai False Jadi Seperti Ini Jadi Lebih Gampangnya Jika Salah Satu Kondisi Ada Yang Benilai True Maka Hasilnya Benilai True Selain Itu False Untuk Rumusnya Seperti Ini Jadi Sama Dengan Or Buka Logika 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 2 Dan Seterusnya Logika 1 Dan Logika 2 Membukan Kondisi Yang Akan Di Uji Atau Sel Yang Mengandung Nilai Logika Langsung Saja Untuk Ini Masih Sama Ketentuannya Disini Saya akan Memberi Keterangan Tahun Jadi Klik Kanan Format Cell Number Custom Jadi Kita Sudah Buat Tahun Ini Keser Kebawah Nah Ini Oke Yang Ini Kita Buat Sentimeter Klik Kanan Format Cell Custom Sentimeter Nah Jadi Jadi Rumusnya Sama Dengan Or Tekan Tab Logika 1 Ini Umur Karena Disini 20 Tahun Jadi Lebih Dari Sama Dengan 20 Kemudian Klik Lagi Umur Disini Sampai 25 Tahun Jadi Kurang Dari Sama Dengan 25 Tahun Yang Berikutnya Tinggi Badan Minimal 155 Sentimeter Nah Lebih Dari Sama Dengan 155 Yang Terakhir Nilai Test Excel Skornya Minimal 75 Ini Diklik Lebih Dari Sama Dengan 75 Nah Setelah Itu Kalian Tekan Enter Dari Sini Tarik Ke Bawah Nah Kita Betulkan Dulu Untuk Border Tabelnya Format Klik Kanan Format Cell Border Oke Oke nah disini hasilnya akan terbarik karena jika salah satu kondisi dia bernilai benar maka yang lainnya akan bernilai benar jadi seperti itu dan ini contoh penerapan dari fungsi logika or materi berikutnya yaitu tentang gabungan fungsi logika nah contoh soalnya saya samakan seperti logika n dan logika or nanti kita memberikan keterangan dari masing-masing logika n dan logika or kentetulannya pun masih sama nah disini yang saya bahas yaitu fungsi logika if tunggal dan fungsi logika n nah kita lanjut ke materi nah jadi di fungsi logika if ini ada if sama dengan if kurang buka logika test value if true baru value if false nah disini logika testnya diganti dengan n nah disini fungsi logika if tunggal dan fungsi logika n maka seperti ini jadi if kurang buka n kurang buka logika 1 logika 2 value if true 1 value if false nah ini yang membedakan ini menggunakan titik koma yang bawah menggunakan koma untuk if logika if berjabang itu juga sama jadi digabung dengan i digabung dengan fungsi logika n sama dengan if kurang buka n n yang 1 logika 1 logika 2 dilanjut dengan value if true 1 kemudian if lagi kurang buka n yang kedua logika 1 logika 2 baru value if true yang kedua yang terakhir value if false nah disini dengan 2 kondisi atau 2 if untuk fungsi logika if tunggal dengan fungsi logika or itu juga sama jadi sama dengan if kurang buka or logika 1 logika 2 dan seterusnya baru value if true yang taker value if false untuk yang berjabang contohnya seperti ini jadi if sama dengan if kurang buka or yang 1 logika 1 logika 2 value if true yang pertama if lagi kurang buka or yang kedua logika 1 logika 2 value if true yang kedua yang taker baru value if false nah kita lanjut ke latihan soalnya jadi disini apabila memenuhi syarat dari ini syarat pendaftaran maka dia diterima kerja jadi diterima ini maksudnya administrasinya yang pertama kita umur kita akan memberi keterangan tahun klik kanan format cell kita kena bagian ini tab number custom paling bawah kita tadi udah buat tahun ini oke yang ini juga sama klik kanan format cell custom kita pilih yang cm nah baru kita ngejahkan disini sama dengan if terlanjut dengan n nah saya geser ke bawah dikit ini umurnya lebih dari sama dengan 20 umur lagi kurang dari sama dengan 25 nah ini syarat dari umur jadi 20 sampai 25 tahun kemudian tinggi badan lebih dari sama dengan 155 ini ratas akselnya skor minimal 75 jadi lebih dari sama dengan 75 jangan lupa kurang tutup karena ini karena ini belum yang paling akhir nah ini logika ini segini baru logika testnya nah value if true nya jika memenuhi syarat dia diterima jika tidak tidak diterima nah tidak diterima baru yang terakhir ini kalian tidak usah tutup kurung tekan saja langsung enter muncul seperti ini tekan yes atau tekan enter di keyboard nah kita ke ini dulu ke or sama 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 dengan if kita pakai or logika testnya jadi umur lebih dari sama dengan 20 umur kurang dari sama dengan 25 tinggi badan lebih dari sama dengan 155 yang terakhir nilai test excelnya lebih dari sama dengan 75 turur kurung koma jika muni syarat dia diterima jika tidak keterangannya adalah tidak diterima nah seperti ini kalau sudah tekan enter saja muncul seperti ini tekan yes atau tekan enter di keyboard di block dari sini kita tarik ke bawah nah kita betulkan dulu untuk border tabelnya nah seperti ini nah di sini kita bisa melihat perbandingannya jadi untuk hasil seleksinya administrasi kita yang benar itu menggunakan fungsi if dan logika n jangan pakai logika or kenapa logika or kita lihat di bagian buddha ini nama buddha ini setia di sini umurnya dia memenuhi syarat karena umur 20 sampai 25 tahun tinggi badannya dia tidak memenuhi syarat karena tinggi badannya minimal 155 cm untuk skornya tes excel nya dia tidak memenuhi syarat sedangkan di logika or jika salah satu saja dari logikanya atau kita danya memenuhi syarat maka dia hasilnya pasti diterima nah kita lihat di sini di logika n yang keterima hanya ada dua yaitu arti rahman dan riona tanu sedangkan diseleksi logika dengan menggunakan logika or maka hasilnya diterima semua nah jadi ini contoh gabungan fungsi logika if dengan logika n atau logika or materi berikutnya yaitu tentang gabungan fungsi logika if dengan fungsi teks nah di sini ada latihan soalnya seperti ini sebelum kita mengejutkan soal di sini ada materi sedikit nah di sini untuk rumusnya sama jadi fungsi logika if sama dengan if logika test value if true baru value if false nah dan di sini ada fungsi left sama dengan left kembangkan text setelah itu 6 charge untuk logika testnya nanti diganti dengan fungsi left fungsi mid atau fungsi right tergantung dari permintaan soal bagaimana untuk lebih jelasnya kita coba pelatihan soal nah di sini ada ketentuan tahun masuk jika nimnya 14 maka tahun masuknya 2014 jika nimnya 15 maka tahun masuknya 2015 jika nimnya 16 maka tahun masuknya 2016 lalu program studi jika nimnya 101 maka jurusannya adalah hotel jika nimnya 102 maka jurusannya adalah MOA jika nimnya 106 maka jurusannya adalah komputer jika nimnya 107 jurusannya adalah PR nah di sini untuk nim nah ini ada nim contohnya nah nim ini dia berada di tengah maka kita nanti menggunakan fungsi text meet sedangkan ini program studi 101 ini di sebelah kiri maka kita akan menggunakan fungsi text live langsung saja bentar untuk tahun masuk sama dengan if logik keatasnya diganti meet langsung text text ini B4 start nam ini posisinya jadi angka 1 yang di sini dia posisinya adalah 5 nah karena hitungannya seperti ini angka 1 ini posisi 1 angka 0 posisi 2 angka 6 posisi 3 strip atau tanda bubung posisi 4 angka 1 yang di sini posisi 5 nah jadi ini 5 karakter yang diambil itu adalah 2 nah tutup gorong sama sama dengan jangan lupa patik 2 14 nah baru ini 2014 if lagi meet sama 5 2 untuk gorong sama dengan 15 2015 if lagi meet 5 2 nah tergurung sama dengan 16 maka dia 2016 nah baru value if force nya ini ya disini saya percontohkan salah input atau kosong betik 2 nah dari sini kalian tekan enter saja muncul seperti ini tekan yes atau enter di keyboard kita rata tengah untuk program studi nya sama jadi sama dengan if kita menggunakan logikat eh maksudnya menggunakan fungsi text left ini untuk karakter yang diambil itu adalah 3 3 dari mana ini karena ketentuannya 3 karakter nah tutup borong sama dengan 101 body nya hotel if lagi left 3 kurung tutup sama dengan 102 value if true nya adalah moa if lagi left jumlah kartai yang diambil ada 3 106 yaitu komputer nah if lagi yang terakhir 3 sama dengan 107 yaitu PR nah disini value if nya baru salah input atau kosong nah tekan enter muncul seperti ini tekan yes saja nah dari sini kita tarik ke bawah nah disini bulbung gak cukup ya jadi kita menggunakan namanya warp text nah seperti ini kita geas sedikit nah lalu kita butuhkan untuk border tabelnya disini disini kita menggunakan tarik langsung aja kita menggunakan ini middle align biar posisinya berada di tengah-tengah nah disini kita cek untuk ini 14 yaitu ini dia tahun masa 2014 ini 15 tahun masa 2015 16 tahun masa 2016 nah ini kosong maka keterangan seperti ini misalnya input atau kosong begitu pula untuk program studinya sama jadi 106 itu komputer 101 itu hotel 102 itu moa sedangkan 107 adalah PR jadi seperti ini contoh fungsi text dengan logika if materi berikutnya sekaligus materi terakhir yaitu masih sama jadi fungsi text dengan fungsi logika if nah untuk ini masih sama ya dengan sebelumnya ada jadi logika text nya itu nanti bisa diganti fungsi left fungsi mid sama fungsi right nah ini latihan soalnya nah disini ada ketentuan untuk mencari 6 pesawat jika kode pesawat GA maka nama pesawatnya adalah Garuda jika kode pesawatnya JT maka 6 pesawatnya adalah Lion Air jika kode pesawatnya QC nama pesawatnya adalah City Link sedangkan untuk mencari nama tujuan jika kode pesawatnya adalah SBY maka tujuannya adalah Surabaya jika kode pesawatnya adalah JKT maka tujuannya adalah Jakarta jika kode pesawatnya DPS maka tujuannya adalah Den Pasar Nah di sini kita langsung saja karena GA itu terletak di sebelah kiri maka nanti untuk mencari nama pesawat itu menggunakan fungsi logika IF dengan fungsi text left sedangkan tujuan karena ini SBY berada di tengah ini maka untuk mencarinya fungsi logika IF dengan fungsi mid nah kita langsung saja jadi sama dengan IF LEFT klik di kode pesawatnya jumlah karakter yang diambil adalah 2 2 dari mana ini berdasarkan ketentuannya darut korong jangan lupa sama dengan yang pertama adalah GA jika benar maka jawabannya adalah Garuda batik 2 jangan lupa lagi IF lagi yang text yang diambil adalah 2 nah itu JT seperti ini jika benar dia Lion R if lagi left 2 yang diambil ke jumlah karakernya QC QC jika benar adalah namanya adalah CT link yang terakhir saya saya contohkan salah input untuk ketangan value force ini bebas jadi tidak harus misalkan salah input atau nanti bisa kotor pesawatnya salah seperti itu atau kotor pesawatnya tidak tersedia nah ini hanya sebuah contoh setelah itu kalian tekan enter saja lonceng seperti ini tekan yes ini klik yes atau tekan enter di keyboard kita lanjut ke ini tujuan jadi if meet nah disini untuk posisi urutannya urut S ini dia posisi posisi 4 4 dari mana kita hitung dari sebelah kiri G ini posisi 1 A posisi 2 strip atau penghubung posisi 3 S posisi 4 jadi 4 nah seperti ini jumlah karakter yang diambil itu dilihat dari ketentuan disini 3 maka 3 kita ketik S B Y seperti ini jika benar dia Surabaya if lagi meet lagi masih sama 4 3 berikutnya adalah CKT yaitu Jakarta jika benar laru if lagi meet lagi nah 4 3 yang terakhir adalah DPS jika benar adalah TN pasar nah untuk value evosnya bebas saya contohkan adalah ini salah input setelah itu kalian tekan enter atau tekan tab bisa mencoba seperti ini klik yes atau tekan enter di keyboard nah kita tarik seperti ini klik kanan kita bandakan dulu untuk border tabelnya seperti ini nah disini kita bisa melihat untuk GA nama sootnya adalah Garuda untuk SBY itu tujuannya adalah Vlobaya CT itu ada Lion Air Cikat dan tujuannya dari Jakarta nah disini karena kodenya tidak ada maka dia salah input nah misalkan disini saya ganti CLT maka otomatis tujuannya menjadi salah input karena kodenya tidak tidak ada nah ini penjelasan terakhir tentang fungsi logika IF dengan fungsi teks baik itu dari left mid atau right sekian mata hari ini terima kasih kali Tidak terima kasih Terima kasih.